Hai kawan-kawan semuanya selamat siang semangat aktivitas kembali di akhir pekan ini dan kali ini aku akan eksekusi kembali kue kering yang sangat praktis dan bahannya tentu saja sangatlah ekonomis tapi dengan penampilan yang sangat cantik dan elegan tentu saja Oke ingin tahu bagaimana step by stepnya ikuti saja di videoku berikut ini oke stay tune disini sudah aku siapkan semua bahannya ada tepung maizena kemudian ada shortening boleh diganti dengan margarin ataupun wisman kemudian ada juga susu kental manis garam dan vanila oke kita langsung aja eksekusi untuk membuat kukisnya eksekusi dan kita masukkan margarin atau shortening nya kemudian kita masukkan susu kental manisnya kemudian kemudian vanila dan garamnya kita pasang baling-baling wisnya dan kita akan mengocoknya blip-baling wisnya melakukannya Oke setelah tercampur rata kemudian kita matikan mixernya dan kita akan membersihkannya kemudian kita masukkan tepung maizena nya kemudian kita pasang baling-baling pedalnya dan kita akan mencampur tepung dan margarinnya sampai merata setelah tercampur rata kemudian kita akan matikan mixernya dan kita akan membersihkannya oke sekarang kita akan mulai mencetak dan sebelumnya adonannya sudah aku bagi menjadi tiga bagian satu warna putih dan nanti ini akan aku beri warna pink dan satu lagi akan aku beri warna ungu oke kita akan mulai dari warna pink terlebih dahulu kita campurkan semua adonannya sampai merata nah ini sudah tercampur rata untuk adonan warna pinknya dan kemudian satu bagian lagi aku beri warna ungu oke kemudian kita campurkan kembali sampai merata oke ini sudah tercampur rata untuk adonan warna ungu nya dan kemudian kita akan mencetak kita ambil adonan warna putih kemudian kita akan split dengan bentuk bunga seperti ini kita beri jarak untuk cetakan kukis yang kedua nah seperti itu selesai untuk warna bunga putihnya dan kemudian kita akan ambil adonan warna pink adonan warna pink dan kita akan splitkan kembali di sisi bunga warna putihnya nah seperti ini selamat menikmati kemudian kita akan ambil adonan warna ungu bunga warna pinknya sudah selesai dicetak dan kemudian kita akan ambil adonan warna ungu nya dan kita akan split kembali di antara bunga warna putih di antara bunga warna putih dan bunga warna pinknya nah seperti ini oke jadinya cantikan perpaduan warna perpaduan warna yang sangat kontras dan elegan oke sudah selesai dicetak bunganya dan kemudian kita hias dengan mutiara warna silver seperti ini sebagai putihnya biar cantik biar cantik dan lebih elegan seperti ini sederhana tapi kelihatan mewah cantik cantik dan terus ada adonan pink nah seperti ini oke sudah selesai kukisnya dihias dengan mutiara dan kemudian kita akan memanggang kukisnya kita akan memanggang kukisnya dengan temperatur 150 derajat celcius dengan api atas dan bawah selama 20 sampai 25 menit dan tentu saja tergantung oven masing-masing dan kita tunggu sampai matang dadah ini dia kukisnya sudah selesai dan sudah matang cantik dan bikin orang-orang yang melihatnya ingin menyomot aja oke thank you buat teman-teman semuanya dan jangan lupa di subscribe like dan komennya yudada bye bye thank you bye